Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Minasang, o genki desu ka Selamat datang di youtube channel nihongo gambaro Hari ini melanjutkan video yang kemarin Kita akan membahas mengenai Ichi atau lokasi Pada video sebelumnya Kita sudah membahas mengenai Lokasi dan keberadaan suatu benda Atau maluk hidup di suatu lokasi Sekarang Di suatu tempat ya Minasang ya Sekarang kita akan membahas mengenai lokasi Kita lihat kosa kata yang pertama Yang pertama yaitu uwe 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 ini artinya atas Atas Yang kedua yaitu sita Sita, disini sita artinya bawah Kalau yang pertama tadi uwe Yang kedua ini sita Kita lihat yang ketiga yaitu naka Apa arti dari naka Naka artinya adalah di dalam Naka di dalam Sudah tiga kosa kata Yang pertama uwe Uwe artinya atas Yang kedua sita Sita artinya bawah Dan yang ketiga naka Naka artinya dalam Kita lanjut ke kosa kata yang keempat Yaitu hidari Hidari apa? Hidari artinya kiri Kiri ya Minasang kiri Lalu migi Migi disini Lawannya Lawannya dari kiri adalah kanan Ya berarti Hidari kiri Migi kanan Ya kita ulang lagi Minasang Dari kosa kata satu Sampai kosa kata kelima Uwe artinya atas Sita Sita artinya bawah Naka Naka artinya dalam Hidari Hidari artinya kiri Dan migi artinya kanan Kita lanjut Kosa kata berikutnya Yaitu cikaku Ya disini cikaku Apa artinya? Cikaku artinya di dekat Di dekat Ya cikaku di dekat Lalu disini Ushiro 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 artinya Belakang Ya itu dia Minasang Ushiro belakang Cikaku di dekat Lalu mae Mae artinya depan Mae 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 Depan Selanjutnya Manaka 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 artinya di tengah Manaka di tengah Bedakan dengan naka Naka artinya dalam Sedangkan manaka artinya di tengah Lalu kosa kata yang ke sepuluh Adalah tonari Tonari artinya di sebelah Tonari artinya di sebelah Nah itu dia Minasang Sepuluh kosa kata mengenai lokasi Lalu bagaimana cara menyambungkan dengan kata benda tempat Kita lihat Misal Uwe Ya kita lihat Uwe Apabila contohnya Misal di atas Misal kita sambungkan dengan kata benda Ya Kata benda yang pertama Misal Sukue Sukue apa Minasang kemarin artinya? Sukue artinya meja Sukue artinya meja Lalu Uwe Atas Lalu bagaimana Minasang? Cara menyambungkan Sukue dan Uwe Apabila kita sambungkan dalam bahasa Indonesia Maka Tinggal kita urutkan saja Di atas meja Atasnya dulu Baru meja Di atas meja Ya Di atas dan mejanya Tidak ada Kosak Kita Tidak ada partikel tambahan Tetapi Apabila Menyambungkannya dalam bahasa Jepang Maka kita tambahkan partikel no Ya Disini kita lihat Ini huruf no Kita sebut partikel no Fungsinya apa? Fungsinya disini Menghubungkan lokasi dengan kata benda Tempat atau benda Kita lihat disini Di atas meja Di atas meja Maka untuk menyusunnya Atasnya kita taruh di Ya Atasnya ditaruh di belakang Mejanya kita taruh di depan Jadi posisinya dibalik Minasan Kalau bahasa Indonesia Di atas meja Di atas dulu baru meja Maka kalau dalam bahasa Jepang Meja dulu baru atas Kita lihat Sukue Maka di tengahnya dikasih Partikel no Sukue no ue Disini fungsi partikel no Adalah menghubungkan Dua kata benda Disini kita Kita lihat Yang disambungkan Yaitu meja Dengan Kata benda lokasi Ya Uwe Sukue no ue Begitu Minasan ya Jadi artinya Di atas meja Seperti itu Selanjutnya Minasan Kita akan membahas Mengenai contoh kalimat Mengenai lokasi Kita baca bersama-sama Empat contoh kalimatnya Yang pertama yaitu Sukue no ue ni Pasokongga arimas Sukue no ue ni Pasokongga arimas Ini contoh kalimat yang pertama Kita lihat Minasan Sukue Uwe Sukue no ue Apa artinya Sukue no ue Sukue artinya meja Uwe artinya atas Maka Sukue no ue Di atas meja Di atas meja Sukue no ue ni Pasokongga arimas Kemarin pasokong Apa artinya Minasan Pasokong artinya laptop Lalu arimas Arimas artinya adalah Ada Ada untuk Benda mati Minasan ya Benda mati Atau tanaman Kita lihat disini Pasokong Karena dia benda mati Atau elektronik Maka menggunakan arimas Apabila makhluk hidup Atau binatang Maka menggunakan Imas Kita lihat artinya Sukue no ue ni Pasokongga arimas Di atas meja Ada laptop Di atas meja Ada laptop Minasan seperti itu Lalu fungsi partikel ni Dan partikel ga disini apa Yang pertama fungsi partikel ni disini Adalah partikel yang menunjukkan Lokasi keberadaan Jadi Sukue no ue ni Di atas meja Lalu fungsi partikel ga disini apa Fungsi partikel ga disini Partikel Yang menunjukkan subjek Yang ada di Suatu tempat tersebut Sukue no ue ni Pasokongga arimas Di atas meja Ada laptop Seperti itu Minasan Kita hapus dulu Contoh kalimat yang pertama Kita lihat Contoh kalimat yang kedua Kita baca bersama-sama He ya no Nakani Kabangga Arimas He ya no Nakani Kabangga Arimas Kita lihat Minasan Kosa katanya Artinya satu persatu He ya Apa artinya He ya Minasan Kemarin kita sudah belajar ya He ya artinya Kamar He ya artinya Kamar Lalu He ya no Naka 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 disini artinya Dalam Ya Minasan He ya no Naka Berarti Di dalam Kamar Lalu Fungsi partikel No disini Apa Fungsi partikel No disini Menghubungkan Dua kata benda He ya Dan Naka Dimana He ya kata benda Tempat Lalu Naka Kata benda Yang menunjukkan Lokasi He ya no Naka Artinya Di dalam Kamar Lalu Kabangga Arimas Kabang Artinya Tas Lalu Arimas Ada Untuk Benda mati Atau Tanaman Bentuk Negatif Dari Arimas Apa Minasan Bentuk Negatifnya Bentuk Negatifnya Adalah Arimaseng Ya Seperti itu Minasan Bentuk Negatifnya Adalah Arimaseng Kita Lihat Arti Dari Kalimat Ini He ya Nonak Kani Kabangga Arimas Maka Di Dalam Kamar Ada Tas Begitu Minasan Lalu Apa Fungsi Partikel Ni Ini Sama Seperti Tadi Contoh Kalimat Yang Pertama Fungsi Partikel Ni Disini Adalah Partikel Yang Menunjukkan Lokasi Keberadaan Lalu Fungsi Partikel Gak Sama Seperti Sebelumnya Yaitu Menunjukkan Subjek Yang Ada Di Suatu Lokasi Kabangga Arimas Ada Tas Apabila Kalimatnya Kita Rubah Menggunakan Arimaseng Maka Arimas Dirubah Dengan Arimaseng Artinya Di Dalam Kamar Tidak Ada Tas Seperti Itu Minasang Ini Contoh Kalimat Yang Kedua Lalu Kita Hapus Dulu Dan Kita Bahas Contoh Kalimat Yang Ketiga Ini Dia Minasang Contoh Kalimat Yang Ketiga Kita Baca Bersama Sama Uchi No Nakani Oto Sangga Imas Uchi No Nakani Oto Sangga Imas Kita Lihat Arti Dari Kosa Katanya Satu Persatu Yang Pertama Uchi Uchi Artinya Apa Minasang Uchi Artinya Rumah Uchi Artinya Rumah Lalu Naka Naka Artinya Dalam Minasang Seperti Itu Uchi Nonaka Uchi Nonaka Artinya Di Dalam Rumah Fungsi Partikel No Disini Menghubungkan Dua Kata Benda Uchi Nonaka Otosang Artinya Ayah Lalu Imas Artinya Ada Ada Untuk Manusia Dan Hewan Bentuk Negatif Dari Imas Apa Bentuk Negatif Bentuk Negatif 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 Bentuk Negatif Negatif Dari Imas Adalah Imaseng Kita Lihat Arti Lengkat Dari Kalimat Ini Uchi Nonakani Otosangga Imas Artinya Di Dalam Rumah Ada Ayah Seperti Itu Minasang Contoh Ketiga Apabila Disini Ayah Tidak Ada Di Rumah Maka Imas Diganti Saja Dengan Menggunakan Imaseng Begitu Minasang Imas 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 Maka Kalimatnya Adalah Uchi Nonakani Otosangga Imaseng Imaseng Seperti Itu Minasang Kita Hapus Dulu Lalu Kita Lanjut Ke Kalimat Yang Terakhir Kita Lihat Minasang Kalimat Yang Terakhir Kita Baca Bersama Sama Lalu Kita Terjemahkan Satu Persatu Kosa Kata Dari Kalimat Tersebut Yang Pertama Kita Baca Kita Baca Sekali Lagi Kiositsu No Tonari Ni Den Waga Arimaseng Kita Lihat Artinya Satu Persatu Kiositsu Apa Artinya Kiositsu Kiositsu Artinya Kelas Kelas Minasang Kiositsu Artinya Kelas Lalu Tonari Tonari Artinya Sebelah Den W Den W Artinya Telepon Lalu Arimaseng Artinya Tidak Ada Kita Lihat Arti Lengkapnya Kiositsu No Tonari Ni Den Waga Arimaseng Artinya Adalah Di Sebelah Kelas Tidak Ada Telepon Lalu Apa Fungsi Disini Huruf No Partikel No Fungsi Partikel No Disini Adalah Menghubungkan Dua Kata Benda Lalu Fungsi Disini Partikel Ni Apa Minasang Ya Fungsinya Adalah Partikel Yang Menunjukkan Lokasi Keberadaan Lalu Disini Partikel Ga Fungsinya Adalah Partikel Yang Menunjukkan Subjek Yang Berada Di Suatu Tempat Dan Arimas Arimaseng Artinya Tidak Ada Bentuk Positif Ya Arimas Bentuk Positif Dari Arimas Adalah Arimas Dimana Arimas Artinya Ada Arimas Artinya Tidak Ada Seperti itu Minasang Ya Sekian Video hari ini Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Subscribe Like Dan Share Untuk Mendukung Channel Saya Tunggu Video Berikutnya Dengan Mempelajari Video-video Yang Akan Saya Upload Setiap Hari Minasang Mudah-mudahan Bisa Lebih Memahami Bahasa Jepang Dan Bisa Dengan Cepat Berbicara Bahasa Jepang Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh